Kami lanjutkan Liputan Ampagi untuk Anda, Saudara. Saudara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Mohaimin Iskandar menyambangi Wakil Presiden Maruf Amin di Jakarta, Senin Petang. Mohaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku mengantongi dukungan Wakil Presiden Maruf Amin untuk maju sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Anggota Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengambangi langkah Partai Gerindra dengan rajin melakukan silaturahmi politik. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar yang akrab dipanggil Cak Imin tak membantah bila langkahnya untuk menghimpun dukungan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Senin sore Cak Imin bersama sejumlah pengurus teras PKB bertandang ke rumah dinas Wakil Presiden Maruf Amin di rumah dinas di Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat. Usai pertemuan tertutup, Cak Imin mengaku mendapat dukungan WAPRES Maruf Amin untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024 sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Beliau bilang, memang sudah waktunya kamu sudah. Tapi WAPRES juga mendukung PKB mendukung Pak Prabowo. Ya pokoknya beliau mendukung semua langkah-langkah kita per hari ini dan selanjutnya nanti. Sebelumnya, Cak Imin telah melakukan silaturahmi politik sejumlah tokoh dan politisi senior. Di antaranya bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan mengunjungi kediaman Presiden ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.